Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Eanto Di channel Youtube saya Eanto Tanjung Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri Khususnya TOEFL, IELTS Kemudian ada juga Vocabulary Kemudian tips belajar bahasa Inggris Ada tips cara mendapatkan BSUA ke luar negeri Dan lain-lain Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris Di Universitas Jambi Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel Eanto Tanjung Ini Sudah meraih Channel ini sudah meraih lebih dari 120 Ter 3000 subscriber ketika Saya merekam ini Kemudian 6 juta Views dan 390 Video lebih ya Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya Adik-adik Tanpa dukungan adik-adik, tidak mungkin Channel ini bisa berkembang ya Dengan sangat pesat Alhamdulillah Oke, seperti yang terdapat di judul Ini bagian terakhir dari Latihan dan pembahasan soal-soal TOEFL listening Part C Atau yang fokusnya kepada talk Atau ceramah Satu orang yang berbicara Diikuti oleh 4 pertanyaan berturut-turut Strateginya seperti yang berulang kali Saya bilang ketika dibacakan Atau adik-adik mendengar Mata adik-adik adalah pada soal Kemudian pilihan jawabannya Biasanya jawabannya juga Diurutkan Jadi nomor 1 itu Terletak pada awal Orang itu ngomong Nomor 2 di bawahnya 3 di bawahnya 4 yang terakhir itu adalah Ketika dia mau selesai Ngomong Jadi tidak diacak Nah makanya penting Jangan melihat ke langit-langit Atau Memenjamkan mata Ketika tes Tapi lihatlah Kepilihan jawaban Walaupun belum disebutkan Pertanyaannya Nanti Ketika pertanyaan disebutkan oleh Narator Tugas kita adalah Memastikan kembali Oke mari kita lihat Soalnya Ini dia Iya Oke listening to fall Practice 2 Part C 47 sampai 50 Nah jadi Jadi tinggal baca Ini bicaranya tentang Geologi Biologi Food Atau apa Geologi itu apa Art history Art history itu apa Dan seterusnya Ini juga Nah jadi Urutan kita Mata kita adalah 47 48 49 Dan seterusnya Oke coba kita mulai Satu Dua Tiga Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! It's very easy for scientists to learn exactly how old a particular glacier is from the number of layers in the glacier. Scientists drill into the ice, and then they just count the layers in the glacier, and from this they can determine the glacier's age. In addition to learning the ages of glaciers, scientists have also been able to learn a lot about the Earth's past by studying glaciers. For example, something that you might not have thought about is that glaciers can be used to determine a tremendous amount about volcanoes in the past. Sometimes, there's some volcanic dust in one layer of a glacier. By measuring where the volcanic dust occurs in the glacier and how much dust exists, scientists can determine how many years ago a volcano erupted on Earth and get an approximate idea of the strength of the volcano. That's all for today. For the next class, you should read the next chapter in the textbook. Number 47 In which course would this lecture most probably be given? Number 48 How do scientists determine the age of glaciers? Number 49 What have scientists found within glaciers? Number 50 What should the students do for the next class? Number 50 Oke, demikian ada dia. Mari coba kita bahas jawabannya. Di sini saya sudah sediakan transkripnya ya untuk yang bagian nomor 47 sampai 50 ini. Ini dia. Coba kita diskusikan apa sih yang mereka bicarakan, yang dibicara oleh profesor tadi. Everyone please take a seat because the lecture is about to start. Semuanya silahkan duduk karena perkulian akan segera dimulai. The topic for today is glaciers. Topik hari ini adalah tentang gletser. Those huge blocks of ice. Jadi gletser itu adalah bongkahan. As that found in the northern moss and southern moss part of our world. Yang ditemukan di bagian paling utara dan bagian paling selatan. Kutub utara ya. Kutub selatan dari bumi kita ini. Glaciers can be thousands and thousands of years old. And scientists are able to learn a lot by studying these ancient glaciers. Jadi gletser usianya bisa ribuan tahun dan para ilmuwan dapat mempelajari banyak hal. Bisa belajar banyak hal dengan mempelajari a gletser. Bungkahan es yang lama, yang tua. Jadi kita menambah kosa kata walaupun topiknya mungkin bukan bidang adi-adi. Jadi jangan khawatir ini kan gletser ini tentang apa, ilmu tentang bumi misalnya kan. Ya, kata-katanya cukup simple. Makanya jangan ditinggalkan bagian transkrip ini. The first thing that scientists can determine when studying a glacier is its age. Jadi hal pertama yang para ilmuwan dapat tentukan dengan mempelajari gletser adalah usianya. In fact, it's very easy for scientists to learn exactly how all a particular glacier is from the number of layers in the glacier. Pada kenyataannya, mudah sekali bagi para ilmuwan untuk mengetahui secara persis berapa usia glacier tertentu dari jumlah lapisan dalam glacier itu. Scientists drill into the ice and then they just count the layers in the glaciers and from this they can determine the glacier's age. Jadi ilmuwan itu mendrill, membor ke dalam esnya dan kemudian mereka menghitung the layers lapisan dalam glacier dan dari sini mereka bisa menentukan usia dari glacier itu. In addition to learning the ages of glaciers, scientists have also been able to learn a lot about the earth past by studying glaciers. Jadi selain mempelajari usia glacier, ilmuwan juga bisa mempelajari banyak hal mengenai the earth past. Sejarah bumi dengan pelajari glaciers. For example, something that you might not have about is that glaciers can be used to determine a tremendous amount about volcanoes in the past. Misalnya sesuatu yang mungkin Anda tidak pahami mengenai glacier adalah dia bisa digunakan untuk menentukan tremendous amount about. Jadi jumlah volcanoes, gunung berapi di waktu dulu. Sometimes there are some volcanic dust in one layer of the glacier. Terkadang ditemukan sejumlah debu ya, bekas letusan gunung berapi di satu lapisan dari glacier. By measuring where the volcanic dust occurs in the glacier and much dust exists, scientists can determine how many years ago a volcano erupted on earth and get an approximate idea of the strength of the volcano. Jadi dengan menghitung di mana atau mengukur di mana debu gunung berapi terjadi di dalam glacier dan seberapa banyak debu itu ada, Ya, scientists itu para ilmuwan dapat menentukan berapa, how many years ago, berapa tahun yang lalu sebuah gunung berapi itu meletus di bumi dan memperoleh perkiraan seberapa kuat gunung berapi tersebut. That's all for today, cukup. Itu untuk hari ini. For the next class, you should read the next chapter in the textbook. Untuk kelas minggu depan, silahkan baca bab berikutnya di buku Teksanda. 47. In which course would this lecture most probably be given? Pada mata kuliah apa? Kira-kira mata kuliah ini diberikan jawabannya tentu geologi, ilmu tentang bumi, ini biologi tentang makhluk hidup, sejarah, makanan, dan nutrisi. Number 48. How do scientists determine the age of glaciers? Bagaimana ilmuwan menentukan usia glacier dengan, ini dia, layers ya, dengan menghitung jumlah lapisan, S, bukan dengan me-drill, bukan dengan pelajari volcano atau dusting the glacier. 49. What have scientists found within the glacier? Apa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan di dalam glacier situ? Jawabannya volcanic dust, ini dia. There is some volcanic dust in one layer of glacier. Jadi di dalam glacier itu ada debu bekas letusan gunung berapi. 50. What should the students do for the next class? For the next class, you should read the next chapter. Kalau kita perhatikan, jadi setiap 4 soal itu mesti ada 1 soal muda, 1 soal sulit, 2 soal sedang. Begitu biasanya susunan soal dari sebuah soal TOEFL, 4 soal itu. Itu yang sering saya perhatikan. Dari 4 soal mesti ada 1 muda, 1 sulit, dan 2 sedang. Tugas kita ya fokus kepada yang muda, 1 itu, dan 2 yang sedang. Kalau yang sulit ya mungkin ditebak saja. Tapi berlatih berkali-kali, sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan hanya dengan sering mendengarkan, terutama MP3 soal-soal TOEFL, yang listening ada dia akan terbiasa kupingnya. Kemudian coba ingat dengan seksama atau pahami dengan sesama. Kalau bisa ya, seperti yang kita praktekkan hari ini, dengan melihat transkripnya. Dipaham, oh begitu loh, sebuah kata diucapkan. Oh itu maksudnya. Oke, saya kira demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi, bantu saya untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini, agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Terima kasih atas komentarnya. Kemarin ada yang mengejutkan, ada yang dapat 600 hanya dengan pelajar di channel ini. Itu menurut saya luar biasa sekali. Ada yang mengangkut dapat 470, ada yang bisa dapat 550, ada yang lulus LPDP katanya. Ada yang lagi tes BUMN, ternyata banyak mirip soalnya. Terima kasih atas informasinya, Dede. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Bila Taufiq Udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.